hai 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 teman-teman bayangku try project Indo kali ini kita bakal tutorial gimana cara mengatasi error dari api di imunator ya dari PC dan sini kalian bagi kalian yang merasa enggak bisa eksport aplikasi di PC gitu silakan buku-buku kesini ya video aku Btw kok bagi kalian nih tutorial yang bermanfaat buat kalian jawab klik tombol subscribe link yang komen ya bagi kalian yang avp.com pengen nyoba PC juga bisa makanya wajib nonton videonya sebelum sebelum kalian emak pake avp.com di imunator ya jangan like-jangan like-like yang subscribe ya nah disini kita tunggu pakai aplikasi Memo Play ya bagai mau aplikasinya nih sudah ada di link link deskripsi ya bisa juga dulu di website-nya website-nya seperti ini ya koriya tau api teman kepen-teman di bawah Memo Play ya nah nih website-nya tk.idot aja pokoknya ini paling bagus loh gitu nah kita lanjut ke tutorial ya kita buka ininya emulatornya ya tunggu lagi loading tunggu proses start up ya nah ini dia template-nya seperti ini ya sini ada ya aplikasi yang untuk gue penting sorry ada iklan ini nah ini oke kita lanjut tutorialnya di sini ya di sini ya kalian pokoknya Oh buka suppliernya ini ya sini gua udah bisa ngelock atet-atet gue ya apalagi tempatnya sih wizard bus aja tempatnya udah berlel tapi kalau di PC uff ringan banget ya tapi ya nah disini kalian pengen export videonya kan utem kalau tampilannya seperti ini pokoknya kayak ganti aja pokoknya ganti aja kalau ganti ini bakal seperti ini ya guys ditontohnya doang ya contoh gua exportnya cuma imadatif doang kita coba lihat ya apakah ini enggak bisakah di export atau tidak nah kok kalau ada kayak gini berarti up exportan kalian udah udah nggak bisa dipakai ya karena ini device-nya 34-32 bit ya Nah sih kalian bagi kalian yang merasa nggak bisa nge-export cuma cuma ini lagi dong luasih kain ganti caranya kalian gantinya pencet-pencet ikon ini kalau kita pencet omx Google h264 encoder sebentar sorry kok bisa kalian export apakah ini berhasil atau tidak kita coba ya sudah selesai kalian mau tes juga bisa Hai nah ya Hai tetap ya export coba ya ya kita tunggu dan export pun berhasil bener cuma ganti video kode kedua bagi kalian yang merasa ngapakan bisa di di nggak bisa export di melata bagi kalian yang bilangnya gitu Anda salah jadi cuma harus ganti video kode kedua doang baru bisa di export seperti ini Oke kita tunggu hasilnya seperti apa kita lihat nanti ya video kode kode kedua doang baru bisa lihat nanti kalau sudah di export sudah sudah di export kita ke nah ini dia seperti ini kalian juga bisa melihatnya di folder ini juga kok kalian mencet home kalian mencet file manager download lalu kita cari yang error seperti ini beli ya salah folder bentar ini nggak pakai ini bisa kok nah oke lalu bentar ya agak crash banget nah ini dia hasilnya dan hasilnya seperti ini ya guys dapat dapat enggak ada kayak bak gitu pokoknya ya oke sebagi kalian ini total tutorialnya bermanfaat jangan buat klik tombol subscribe dan komen ya di kali ini bagi kalian yang kayak orang asyik gitu saya nikuti caranya ya atau bisa pakai subtitle ya di YouTube Oke bagi kalian nih manfaat tutorial jawab like and comment comment share ya bagi kalian yang kalau ini tutorial bermanfaat banget ya Oke makasih udah menonton video aku dan kita bertemu lagi dari next video sampai jumpa guys Assalamualaikum